Halo Aquarius, selamat datang di Frini Montaro Channel, apa kabar Aquarius? Semoga kamu sehat, semoga kamu bahagia, semoga sukses. Nah ini adalah tentang sesukses apa sih kamu Aquarius nanti di tahun 2023, kita lihat ya. Pastinya kita lihat di finansial, di karir, di bisnismu, di rejekimu, namun aku juga lihat sukses ini juga dilihat dari keharmonisan, bahagia. Karena kalau kita punya uang setumpuk, segudang ya, dan kamu nggak bisa tidur, banyak khawatirnya, banyak sedihnya, apakah itu bahagia? Kalau bagi aku sih nggak, ya. Coba kita lihat ya Aquarius, sesukses apa kamu nanti di 2023, bismillah ya. Oke, there is a stream of love supporting my dream. Semen keluar nih satu. Akan ada aliran cinta yang support kamu, support untuk mewujudkan mimpi-mimpimu. Nah insya Allah sukses dong ya, oke. Oke, ketika kamu terkoneksi dengan hatimu, ya, dan hatimu itu dibuat atau joyful gitu ya. When I'm connected to your joyful, when you're connected to your joyful presence, you attract support from the universe. Ini tentang support, pantasan tadi ini dua-duanya pengen ketemu kerasa sama aku ya. Jadi, yang aku lihat di sini sih ya, semesta tuh akan mendukung kamu, ngebimbing kamu, mendorong kamu kemana seharusnya kamu mengarah. Sepertinya sih dalam suatu perwujudan mimpi-mimpimu. Semesta selalu ada di sampingmu, ya, gitu. Oke, bakal ada aliran nih seperti ini ya, aliran cinta yang bener-bener support mimpi-mimpimu, ya. Oke ya, Aquarius, kita akan lihat di tarotnya ya. Tapi tetap loh, Aquarius ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok, resonate, atau nyambung. Disarankan tetap ke personal reading ya, kalau kamu mau lebih detail. Dan tolong juga cek moon and rising kamu ya, biar bisa lebih rounded gitu loh. Nanti kamu cek aja di Google, gimana cara nyari moon and rising kamu. Tinggal masukin data nanti kalau udah masuk ke situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Aquarius, kita lihat sesukses apa kamu di 2023. Aku rasa banyak mimpi-mimpimu menjadi nyata ya. Gitu, knight of sword. Oke, ada tiga koin. Lima tongkat. The chariot. Aku langsung buka klarifikasi untukmu ya, lovelies. Wow, ada dua piala. Xenopentacle, oh my God, Aquarius sepertinya ya. Yang aku rasa di sini, untukmu 2023 adalah tahun kebangkitan, tahun kamu mewujudkan mimpi-mimpimu. Mimpimu kalau kalian single, cinta, cinta akan datang. Atau kalian kalau udah punya cinta, dan kalau punya keluarga, ya udah berkeluarga. Keharmonisan itu akan datang kepadamu, seperti digamarkan 10 piala. Cinta akan datang bagi yang single, seperti digamarkan 2 piala. Aku rasa cinta ini datang ya. Bisa energinya soulmate atau twin flame, yang dimana aku rasa. Kamu pernah mengalami suatu kehidupan cinta yang berdarah-darah deh. Karena di sini gambaran cintanya ya, itu ada bunga lotus. Di mana lotus itu tumbuh di lumpur. Nah, itu kamu. Bangkit dari suatu keterpurukan kehidupan cinta, dan sukses ya. Ketemu seseorang yang sepertinya cocok. Nah, kita bahas sekarang mengenai materi. Ini kenapa aku tadi bahas cinta, karena kencang banget nih untuk para Aquarius singles. Atau bagi kalian yang masih in relationship, kalian menuju suatu hal di mana itu ada suatu keharmonisan di kehidupan cintamu ya. Materi, aku rasa untukmu, karena semesta sedang atau akan support kamu, akan ada suatu kestabilan ya. Karena di sini tree of pentacle-nya ini kayak gambar-gambar segitiga. Segitiga itu suatu konstruksi yang stabil, ya. Stabil, seperti gambar-gambar segitiga of coin. Ini juga segitiga. Ten of pentacle-nya, segitiga. Nah, di sini seperti satu perpaduan, kalian menyatu, berdamai harmonis ya. Sesuatu yang loyal, sesuatu yang hubungan yang ada setianya di situ. Ada loyalitas, ada komitmen di situ. Dan materimu aman. Aku rasa, walaupun misalnya pernah ada konflik. Walaupun sebenarnya pernah ada suatu hal yang mungkin ada potensi memisahkan kalian. Tapi ada keharmonisan. Dan kalian melaju di 2023 seperti digambarkan The Chariot. Sepertinya ya, memang kalau aku lihat ya untuk Aquarius ya. Tahun 2023, tahun di mana kamu bangkit. Tahun di mana kamu menemukan cinta. Tahun di mana kamu meraih materimu. Karena apa, di belakang memang kamu pernah terjegal ya. Memang ada ujian berat untukmu seperti digambarkan lima tongkat. Namun lima tongkat ini seperti menginisiasi kamu ya. Karena semesta selalu berada di sampingmu. Menginisiasi kamu. Agar kamu kuat seperti digambarkan Knight of Swords sama Queen of Swords. Ada peningkatan nih, dari Knight ke Queen. Di mana kamu jadi lebih bolas asih. Lebih tegas. Cakra tenggorokan kamu terbuka. Jadi bagi kalian yang dulu kayak enggak pede tampil di muka umum. Sekarang udah mulai berani. Sekarang udah mulai bisa menyampaikan sesuatu yang memang itu sesuai dengan apa yang kamu mau. Dulu aku cakra tenggorokan, aku tertutup. Jadi kalau presentasi, kalau menyampaikan sesuatu, aku lebih cenderung. Jadinya aku tuh lebih, apa ya, kalau kerja tuh banyak prakteknya aja. Pokoknya lu lihat hasil gue deh, kayak gitu. Padahal ya, emang dibutuhkan suatu representasi dari ucapan kita untuk menerangkan ini kenapa ini, ini kenapa gitu. Nah, kayak gitu ya, aku lihat. Juga untuk para Aquarius, ada The Hierophant di sini. Ya, aku sih lihatnya ya, kamu tambah bijaksana, kamu tambah dalam spiritualitasnya. Dimungkinkan dulu sebelum memasuki tahun 2023, di mana itu adalah tahun-tahun yang banyak orang kesulitan. Enggak kita doang kan, semua kesulitan. Nah, di sinilah kamu menjadi bijak, di sinilah kamu menjadi dewasa, di sinilah kamu mengumpulkan hikmah-hikmah dari kejatuhan kamu. Kamu melaju nih ceritanya, ibarat kudanya yang terbebas ya. Tuh, seperti digambarkan di chariot. Chariot ini biasanya kudanya dua, ini satu yang di mana kamu melaju. Dengan kakimu sendiri, dengan usahamu sendiri. Ya, oke aku so happy banget nih buat Aquarius. Coba kita lihat di Monology ya. Communication, oh iya, baru aja aku ngomong communication is the key ya. Aku rasa ya, nih, di 2023 cakra tenggorokanmu atau memasuki 2023 cakra tenggorokanmu mulai bersih ya. Nah, ada sesuatu hal, seperti aku lihat di 3 koin sama 10 koin ini. Kan keberkahan materi kamu bagus nih di 2023. Dimungkinkan juga itu dibantu karena kamu udah bisa berkomunikasi, udah bisa menyampaikan maksudmu apa. Juga di kehidupan cinta kalau aku lihat ya. Jadi udah bisa menyampaikan hal-hal tanpa menyakiti, menyampaikan hal-hal tertentu. Dan itu sesuai dengan mautmu ya. Karena emang dibutuhkan suatu kematangan, kedewasaan spiritual untuk bisa berkomunikasi. Komunikasi, gitu. Kan aku ngerasain dulu aku nggak bisa ya. Be bold and make the first move. Yes. Kamu akan bold ya, berani untuk melangkah. Berani untuk bangkit. Berani untuk melayani bahagia dan cintamu ya. Di 2023 aku lihat kamu sukses ya. Walaupun sepertinya PR-mu adalah untuk percaya bahwa Tuhan ada selalu bersamamu. Semesta akan support kamu selama kamu berada di jalur kebaikan, jalur cinta. Ya makasih. Kasih love, kasih jempol ya. Bye. Bye.